Di Italia, Islam menjadi agama terbesar kedua Setelah Kristen, setidaknya ada 2,6 juta muslim tinggal di negara yang terkenal dengan pizza itu Ironisnya, tidak seperti Kristen dan Yahudi, Islam tidak diakui secara formal Memang, pengakuan tersebut tidak semata-mata bergantung pada jumlah pemeluk agama tertentu Tetapi juga membutuhkan kesesuaian antara prinsip-prinsip agama yang diusulkan dengan konstitusi Pengakuan resmi memberikan kesempatan kepada Islam untuk mendapatkan keuntungan dari pajak agama nasional Yang dikenal sebagai kebijakan 8 perseribu Pada 2017, dilansir oleh Washington Post, Kementerian Dalam Negeri Italia dan sembilan asosiasi Islam utama negara itu Menandatangani perjanjian yang belum pernah terjadi sebelumnya Organisasi muslim setuju untuk membuat daftar imam dan mewajibkan mereka untuk berkhutbah dalam bahasa Italia Sebagai imbalannya, pemerintah berjanji untuk memfasilitasi jalan menuju pengakuan resmi Islam di Italia Fakta nasional untuk Islam Italia saat itu dipuji sebagai langkah pertama menuju normalisasi Islam di Italia Tapi ia juga dikritik karena menciptakan standar ganda Tidak ada kelompok agama lain yang diminta untuk mengadakan khutbah dalam bahasa Italia Konstitusi Italia secara resmi memberikan kebebasan beragama untuk semua orang Tetapi memiliki posisi khusus untuk gereja katolik Dan mengharuskan agama lain untuk menandatangani perjanjian khusus yang disebut Intesa Atau pemahaman untuk bisa beroperasi sepenuhnya Asosiasi muslim telah mengajukan permohonan Intesa sejak tahun 2000 Tetapi masih belum diterima Namun Izzeddin Elzir, seorang keturunan Palestina yang menjadi imam di Florence dan presiden UCO double I Asosiasi muslim terbesar di negara itu Percaya bahwa manfaat dari perjanjian itu lebih besar daripada kerugiannya Sebagian besar hal yang kami janjikan untuk dilakukan sudah kami lakukan Katanya dalam mewancara telepon Kami sudah mendorong para imam untuk berkhutbah dalam bahasa Italia Dan jika bahasa Italia mereka tidak lancar, kami sudah menyediakan juru bahasa Jika dengan hal ini membuat orang Italia non-muslim merasa lebih aman Saya tidak melihat ada yang salah dengan itu Ungkap Izzeddin Pada 2005, Konsulta Perlislam Italiano dibentuk Dewan ini terdiri dari 16 anggota populasi muslim yang dipilih oleh kementerian dalam negeri Tujuan dari Dewan ini adalah agar komunitas muslim sering melakukan dialog yang harmonis dengan pemerintah Italia Namun hingga kini, meski terus bertumbuh, Islam tidak juga menerima pengangkuan formal Seperti di tempat lain di Eropa, serangan kekerasan di tanah Eropa dalam beberapa tahun terakhir Yang diklaim dilakukan atas nama Islam telah mempengaruhi persepsi orang Italia Tentang komunitas muslim negara itu Meskipun tidak ada yang dilakukan di Italia Menurut pusat penelitian Piu, Italia berada di urutan kedua setelah Hungaria Dalam persepsi negatif terhadap muslim di Eropa 69% dari masyarakat Italia memandang muslim secara negatif Dalam debat pemilu pada 2018 yang berlangsung di Bolonya Politisi yang tergabung dalam Liga dan Partai Berlusconi Go Italia Menentang kesepakatan antara komunitas Islam dan pemerintah setempat untuk pertukaran tanah Tukar tanah itu menurut mereka akan memungkinkan umat Islam untuk membangun masjid resmi pertama di kota Bolonya Meski memiliki populasi muslim terbesar keempat di Eropa Di Italia hanya terdapat delapan masjid yang secara resmi diakui pemerintah Meski begitu, secara umum umat Islam di Italia hidup dengan damai dalam komunitas yang tersebar Sekretaris Jenderal Islamic Center di Italia, Abdillah Ridwan, menggambarkan Islam di Italia secara positif Kami berdiri bersama, tidak ada perpecahan di antara kami Katanya dilansir oleh Arab News Islam telah ada di Italia sejak abad ke-7 dan mencapai puncak kehadirannya pada abad ke-9 Ketika keholifahan Abasyah menguasai kepulauan Sicilia Dari Sicilia, kaum muslim mulai menyebar ke wilayah tetangga Kalabria, Taranto, Bari, dan Brindisi Sicilia sempat menjadi rumah yang nyaman bagi muslim Mereka hidup berdampingan secara damai dengan orang-orang Kristen dan Norman Yang kemudian mengembangkan koeksistensi unik dalam seni, budaya, dan sains Namun, di bawah tekanan paus, terutama selama Perang Salib Hubungan antara Kristen dan Muslim di Sicilia menjadi tegang Sebagian besar muslim yang tersisa di Sicilia menjadi Kristen atau bermigrasi ke Afrika Utara Islam kembali hadir pada abad ke-15 Di masa keholifahan Uthmaniyah dan melalui migrasi pada era modern Saat ini, kebanyakan muslim di Italia merupakan imigran dari Maroko, Bangladesh, Tunisia, dan beberapa dari negara-negara Balkan Sebagai mana di hampir keseluruhan dataran Eropa, umat Islam memiliki tren terus bertumbuh Baik melalui kelahiran, migrasi, maupun konversi warga lokal yang menjadi mu'alaf Pew Research memproyeksikan pada 2030 populasi muslim akan mencapai angka 3 juta lebih Atau sekitar 5,4 persen dari keseluruhan penduduk Italia Semoga proyeksi itu terwujud Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Bahroni Al-Bajansi Di sini saya sebagai pengurus musola nurululum yang ada di Kalisari RT 13 Di sini saya dan jamaah semua musola mengucapkan beribu-ribu terima kasih Dan mengucapkan banyak terima kasih kepada Yayasan Wakaf Quran Suara Hidayatullah Yang telah memberikan wakafnya yang berupa Al-Quran Dan Al-Quran yang sedang diwakafkan di musola kami Tentunya akan mengandung barukah dan manfaat Amin Demikian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati